Now come back to my channel Zona Forex Yang akan rilis dan juga akan saya bahas Kemudian kita akan berlanjut untuk pembahasan indeks dolar kondisi sore hari ini seperti apa Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas satu persatu Kita mulai dari jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Pukul 22.00 ya Dimana ada 2 data high impact Yang pertama ada ISM Manufacturing PMI Kalau kita lihat dari preview ke forecastnya Disini kan ada kenaikan ya dari 49,1% Predisinya ada di angka 49,5% Ada kenaikan dari survei angkanya ya 49,5% Jadi ketika nanti aktualnya kita lihat apakah di atas forecast atau di bawah forecast Kalau aktualnya nanti menghasilkan angka sesuai forecast atau di atas forecast Maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar Tapi kalau angkanya menghasilkan di bawah forecast Bahkan jauh di bawah previous maka akan menunjukkan penurunan terhadap indeks dolar Itu aja jadi nanti teman-teman tinggal cek hasil aktualnya ya Apakah di atas forecast atau di bawah forecast Tapi hati-hati kalau angkanya masih di bawah forecast Tapi masih di atas previous Jadi angkanya di antara forecast dan previous Memungkinkan indeks dolar bisa turun dulu Kemudian dia bisa kembali lagi bullish Itu gambarannya Yang kedua ada revisi UM Consumer Sentiment Ini angkanya tidak ada perubahan ya 79,6% dari previousnya Forecastnya angka yang masuk juga 79,6% Tinggal kita lihat nih angka aktualnya apakah di atas forecast atau di bawah forecast Kalau angka aktualnya menghasilkan angka di atas forecast Maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan Tapi kalau angkanya di bawah forecast Maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Jadi indeks dolarnya akan terjadi pelemahan Tapi menurut saya dari dua data ini ya Kalau kita lihat memang secara data yang ada Dari ESM Manufacturing PMI menunjukkan positif terhadap indeks dolar Tapi nanti saya akan update hasil aktualnya Buat teman-teman yang belum mengikuti grup ZF Brotherhood Silahkan ikut link ada di deskripsi Oke sekarang kita akan berlanjut secara teknikal ya Kita lihat dulu indeks dolar seperti apa sampai dengan sore hari ini Check it out Oke untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Saya melihatnya masih dalam area konsolidasi ya Masih bergerak terbatas Dan targetnya menurut saya potensinya kuat Menuju strong high daily di 103.81 Jadi kalau kita kasih batas atas bawahnya itu disini Ini target breakout bawah dan target breakout atasnya Ya ini areanya ya Yaitu di 103.65 sampai dengan 103.81 Jadi kalau Tapi saya menggambarkannya melihatnya ya Kondisi indeks dolar sih ada kecanderungan beris ya Setelah ada potensi break daripada strength high dailynya Strong high dailynya seperti ini polanya Jadi kalau dia break di atas ini Tinggal nanti teman-teman pantau ya Di wilayah area supply Apakah nanti ada bearish engulfing Bearish pin bar 3 inside down Di area sini setelah dia liquidity area 103.84 Ya ini ada area liquidity area Disini ya Nah kalau dia ada break Akan menguji sekali lagi area supply Insya Allah dia akan bergerak beris Itu sih gambaran saya Jadi secara keseluruhan Potensinya saat ini sedang dalam posisi bullish Ada area yang perlu kita pantau Mendekati area supply ketika berhasil Break di atas daripada area by side liquidity Atau area strong high dailynya Oke jadi secara keseluruhan potensinya Bullish Tapi ketika nanti berada di supply Harap diperhatikan Ya apakah nanti bertepatan dengan news Yang akan rilis pukul 22.00 Ketika nanti data tersebut Menjadikan potensi negatif terhadap indeks dolar Maka dia akan bergerak beris Itu aja gambarannya Dan sekarang kita akan lihat untuk XAUUSD ya Kita lihat Kita mulai di time frame pajam dulu ya Oke XAUUSD Terlihat pergerakan sore hari ini Searah ya dengan indeks dolar Memang secara keseluruhan Area zona pantau direspon cukup signifikan ya disini Yang saya sampaikan di analisa sore tadi Sorry Tadi pagi ya Target saya mencapai 2041.41 sampai area 50% Yaitu 2039.45 Dan sudah terjadi kenaikan Maka akan berlanjut naik terus Saya sih melihatnya XAUUSD ya Karena di posisi beberapa hari Dari Rabu dan Kamis Ini area high terjadi di Rabu itu Sudah terjadi breakout dan close jauh Di atas level tersebut Menurut saya potensi yang pertama saat ini Ini akan meliquidity area 2050.74 Ya targetnya akan break di area sini Selanjutnya akan bergerak sampai di area 2065 ya gambaran saya Ini ada 2065.53 2065 itu hike ya di bulan Februari ya nih Previous monthly hike nya disini Itu gambarannya Apakah mampu sampai sana Sebentar Kita bisa tarik menggunakan Fibonacci extension Ya Caranya seperti ini Kalau kita lihat ini kan Dia bergerak impulsif Ini kan sedang korektif Hike daripada Weekly Minggu kemarin di break ya disini Ya maka saya tariknya dari sini Titik A Ya titik B Ya Sampai low nya Nah Terakhir disitu Itu swing low terakhir setelah breakout Anda bisa lihat Saya sudah dapat target Di 786 Di 2059.69 Sampai dengan masuki 2065.200 Ini target untuk kenaikannya Jadi Wilayah area ini adalah targetnya Untuk hari ini Ketika EXO USD Bullish Momentum Yang Sangat signifikan Ke area tersebut Itu gambarannya Karena Saya melihatnya Koreksinya ini Udah terjadi ya Ada pun nanti Kalau memang Tidak sampai Dengan targetnya Ternyata Momentumnya dia beres lagi Ya kita punya wilayah Zona pantau kembali Di bawah area ini Itu sih gambarannya Coba kita lihat dulu Untuk time frame Satu jam Ya Oke konfirmasinya sih jalan ya Udah Udah sangat Bullish sekali Di posisi ini Sentuh 50% Zona pantau Dia langsung bergerak Bullish Dari impulse bearish Bullishing golfing Dan sekarang sedang Bergerak Cukup signifikan Tapi secara range Pergerakannya Sampai sore hari ini Sudah mencapai 10.58 dolar Per troy ounce Artinya Sudah Masuki sesi Asia Eropa Eropa Asia pun Sudah Rata-rata Memang segitu ya 8 sampai dengan 15 dolar Tinggal kita lihat nanti Dorongan sesi Amerika Biasanya mencapai 20 sampai 30 Make sense ya Dari 59 sampai 65 Ya make sense sih Menurut saya Saya sih masih Kecerungannya melihat Untuk XLUSD Sangat bullish ya Sampai dengan Posisi saat ini Oke Jadi ini gambaran saya Yang bisa saya sampaikan Untuk Pergerakan XLUSD Semoga Informasi ini bisa Menjadikan manfaat Buat teman-teman semua Ada tambahan Ada tambahan Analisa disini ya Ini kan ada order block Oke Ada order block Nanti pantau Kalau memang Ada koreksi kembali disini Kalau memang ada koreksinya ya Nah pantau disini Bilayah area ini Kisarannya 2045 Sampai 48 ya Sampai di 2039.90 Pantau lagi disini Kalau ada Bullish single thing Bullish pin bar 3 inset down Bisa buy Targetnya Ke level yang Lebih tinggi Ini gambarannya Oke Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan Untuk Market XLUSD Semoga informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Bagian videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Serta Jangan lupa cocokkan ya Dengan trading plan masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan terima kasih Yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagian videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex